Kalau kita lawannya buzzer, salah pun tetap jadi benar, benar pun tetap akan jadi salah. Dewi Persik tempuh jalur hukum usai konflik soal kurban, buru netizen dianggap penyebar fitnah. Perseteruan Dewi Persik dengan Ketua RT memang sempat membuat heboh publik. Usai konflik tersebut, Dewi Persik lagi-lagi menjadi sorotan. Baru-baru ini Dewi Persik mengatakan jika perselisihannya dengan Ketua RT, Malkan, telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci dirinya untuk menerbarkan fitnah di media sosial. Pihaknya dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi kuasa hukum, Sandi Arifin. Melalui unggahan di Instagram Story, penyanyi dengan nama asli Dewi Muria Agung ini mengunggah salah satu konten YouTube yang diduga telah memfitnahnya. Adapun konten YouTube yang dinilai telah mengusik Dewi Persik itu berjudul, Karma. Akibat menghina Putri Aryani, niat mau kurban malah jadi korban. Dewi Persik kurbannya ditolak malah kena batunya. Ini fitnah, YouTube akun ini saya akan tindak lanjuti tunggu saja bersama lawir saya Bang Sandi Arifins. Komentar Dewi Persik dikutip dari Instagram Story-nya, Minggu, 2 Juli 2023. Lebih lanjut, Dewi Persik mengatakan jika permasalahan ini bukan hanya semata dengan Ketua RT, melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut. Dewi Persik menilai jika akun YouTube tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan Ketua RT. Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik. Kukira lawanku cuma Pak RT, ternyata ente-ente. Sudah ah, pemilu masih lama, pemilu masih lama ya, ujar Dewi Persik lagi. Pedangdut itu lantas mengatakan jikalaupun dirinya benar, ia akan tetap terlihat salah dikarenakan saat ini yang dihadapinya adalah buzzer politik. Ini gue masih kasih tahu sama umat ya. Kalau kita lawannya buzzer, salah pun jadi benar. Benar pun akan jadi akan tetap salah. Namanya juga lawannya buzzer, apalagi tentang politik, ucap Dewi lagi, Minggu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, perselisihan Dewi Persik dengan Ketua RT juga dikaitkan dengan isu politik. Sebab, diketahui bahwa tim yang akan memotong sapi kurbanya disebut-sebut sebagai sahabat Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi saingan berat anis dalam pemilihan presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Kendati demikan, Dewi Persik mengatakan bahwa dia tidak mengerti urusan politik. Nggak ada unsur politik dan saya nggak mengerti, bikin ruwet saja, ucap Dewi, melansir dari tribunjakarta.com.